Halo, Assalamualaikum Bintang Kelas, hadir lagi Kali ini, Kak Sari mau membahas Buku Matematika kelas 7 Semester 2, Bab Aritematika Sosial Ini uji kompetensi 6 Di halaman 94, 95, 96 Yang pilihan ganda Langsung kita kerjakan Soal nomor 1 Tentukan kondisi berikut Yang manakah yang menunjukkan kondisi rugi Kondisi rugi itu Jika pemasukannya Kurang dari pengeluarannya Kita lihat 700 ribu ini pemasukannya Pengeluarannya 900 ribu Berarti benar ya 700 ribu ini kurang dari 900 ribu Ini kondisi rugi Otomatis A ini yang kita pilih Kemudian kita lihat Kalau yang B Pemasukannya 1.100.000 Pengeluarannya juga 1.100.000 Berarti ini kan sama dengan Kalau sama dengan itu Berarti kondisi impas ya Tidak rugi, tidak untung Yang C Pemasukannya 2.100.000 Pengeluarannya hanya 2 juta Berarti kan lebih besar Pemasukannya Kalau lebih besar Pemasukannya Berarti ini kondisi Untung Yang D Pemasukannya 1.650.000 Pengeluarannya hanya 1.500.000 Ini juga berarti Pemasukannya yang lebih besar Juga kondisi Untung Jelas ya Mendapatkan keuntungan Sebesar 10% Maka Besarnya pendapatan Yang didapatkan Pada hari itu Adalah berapa Yuk kita hitung Kita tulis dulu Diketahuinya ya Nomor 2 Mengeluarkan 1.500.000 Itu adalah Modal Kita singkat M besar ya 1.500.000 Kemudian Keuntungannya adalah 10% Persentase Untung Gini nulisnya Persentase U Sama dengan 10% Berarti kita hitung dulu Keuntungannya berapa Keuntungannya Atau untungnya Sama dengan 10% Dari Modal Gitu ya Berarti sama dengan 10 Per 100 Kali Modalnya 1.500.000 Nah Sama dengan berapa Ini boleh dicoret Nolnya 2 Dengan yang bawah sini ya Sekarang 10 Dikali 15 Ada nolnya 3 Berarti ya 15 Nolnya jadi 4 Gitu aja ya Nah gini Ini dia Jadi keuntungannya 150.000 Tapi yang ditanyakan Bukan keuntungan Melainkan pendapatan Pada hari itu Oke Pendapatan Sama dengan Modal Ditambah dengan Keuntungannya Ya Modalnya adalah 1.500.000 Keuntungannya Oh maaf ya 150 HPnya gerak Gerak ya Maaf ya Ini berarti 1.650.000 Ada Nah Ada ya Kita pilih Coba Ini dia Yang A Oke Paham ya Mudah-mudahan paham Lanjut Soal nomor 3 Kita becah dulu Pak Dedy membeli Suatu sepeda motor bekas Dengan harga 5 juta Dalam waktu Satu minggu Motor tersebut Dijual kembali Dengan harga 110% Dari harga belinya Wow Tentukan keuntungan Pak Dedy Hebat ya Pak Dedy Beli 5 juta Satu minggu Kemudian Sudah untung Berapa ya Kira-kira Keuntungannya Yuk kita hitung Nah Kita tulis dulu Yang diketahui Untuk nomor 3 5 juta ini adalah Pembeliannya Berarti anggaplah Modalnya Modalnya 5 juta Kemudian Kita cari tahu dulu Persentase keuntungan Persentase untung Itu sama dengan Ini 110% Dikurangi Modalnya Modalnya itu Kira-kira Berapa persen Modal awal Tentu saja 100% Gitu ya Berarti sama dengan Berapa persentase untungnya 110 Dikurangi 110% Gini Nah kalau udah tahu Keuntungannya adalah 10% Sekarang kita bisa Ngitung uangnya Keuntungan dalam Bentuk uangnya Caranya tadi Keuntungan Sama dengan 10% Ini Dikali dengan Modalnya Kita ngitungnya 10% Ini nulisnya 10 per 100 10 per 100 Dikali Modalnya adalah 5 juta Nah gini Sama dengan Ini coret 1 Dengan sini Boleh Disini coret 1 lagi Dengan yang di bawah Boleh 1 per 1 Kan 1 Dikali 5 Nolnya ada Berapa ini 5 juga Berarti 5 Nolnya 5 1 2 3 4 5 Nah berarti Keuntungannya 500 500 Sudah kan Itu tadi yang ditanya Yuk kita lihat Tentukan keuntungan Pak Dedy Ya 500 Ini dia Kita jawab yang A Oh iya Mengingatkan ya Untuk adik-adik yang belum Masuk ke grup Belajarnya Kak Sari Boleh Nah Untuk kalian yang melihat Video ini Di tahun ajaran 2021 2022 Ya Ini masuk ke grup Masih gratis Nanti kalau kalian Sudah Ganti tahun Tahun ajaran 2022 2023 Gitu Jadi berbayar Berbayarnya Berapa Kak Sari Masuk ke grup 10.000 Per bulan Jadi setiap bulannya Membayar 10.000 Kak Sari Nanti teknis Pembayarannya Gimana Nah itu Tanya aja Langsung ke WA Tanya Kak Sari Di 081 456 10 9870 Nanti di grup Bisa ngapain aja Kak Sari Yang pertama Tanya-tanya PR Tanya-tanya PR Seharinya Boleh Satu Atau Dua PR Yang Susah Menurut kalian Nah kalau PRnya Banyak Gimana Kak Sari PR kan Biasanya Tidak Langsung Dikumpulkan Besoknya Tanyanya Bertahap aja Misalnya Hari ini Tanya Dua PR Besok Ada lagi Yang susah Tanya Dua lagi PR Nah itu kan Udah Empat Hari ketiga Nanya lagi Dua Itu kan Udah Enam Gitu Atau kalau Ngajakin Temen Nah temen Sekelas Kan PRnya Pasti sama Ajakin aja Lima temen Masing-masing Nanyain Dua PR Dua PR Dua PR Dalam satu Dalam satu Selesai Selesai Latihan 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 PAS Nah Kalian yang memperhatikan Nanti pasti juga Dapat kisih-kisih Soalnya Kan ya seru ya Jadi bisa persiapan Ujian lebih awal Oke Kirim ke nomor WA-nya Kak Sari Untuk tanya-tanya Lebih lanjut Ya Oke Lanjut Ke soal nomor Empat Kita baca dulu Pak Chandra Membeli suatu Sepeda bekas Dengan harga Rp500.000 Dalam waktu Satu minggu Sepeda tersebut Dijual kembali Dengan harga 110% Dari harga beli Tentukan keuntungan Pak Chandra Ini soal nomor 4 Mirip banget Dengan soal nomor 3 Caranya juga mirip banget Yuk kita kerjakan ya Oke Kita tulis dulu Nomor 4 Modalnya Rp500.000 M Rp500.000 Kemudian apa Persentase Keuntungannya ya Persentase Untung Sama dengan Kan dia Menjual kembalinya 110% Dari harga belinya Berarti 110% Dikurangi Harga belinya adalah 100% Gitu Sama dengan Berapa 10% juga ya Mirip kan Ke nomor 3 Nah sekarang Kita hitung Besar keuntungannya Keuntungannya kan 10% Sari ke bawah sini Masih kelihatan ya Oke Keuntungannya Sama dengan 10% Dari Modal Modalnya adalah Ini Rp500.000 Berarti 10% Per 100% Kali Rp500.000 Gitu ya Sama dengan Coret 02 Boleh dari sini Nah sekarang 10% Dikali Rp500.000 Berapa Rp50.000 Ini dia Keuntungannya Ada gak Rp50.000 Ini ya Keuntungannya Pak Chandra Adalah Rp50.000 Sip Lanjut ke Soal nomor 5 Kita baca dulu ya Pak Edi membeli mobil Dengan harga Rp160.000.000 Setelah 6 bulan Dipakai Pak Edi menjual Mobil tersebut Dengan harga Rp140.000.000 Wah Berarti rugi ya Belinya Rp160.000.000 Dijual kembali Hanya Rp140.000.000 Bener gak Terus Tentukan taksiran Terdekat Persentase Kerugian Yang ditanggung oleh Pak Edi Itu bener ya Pak Edi akan rugi Yuk kita hitung Persentase Kerugiannya Oke langkah pertama Nomor 5 ya Kita hitung dulu Kerugian dalam bentuk uangnya Jadi gini Rugi Sama dengan Harga beli Dikurangi harga jual Atau harga jual Dikurangi harga beli Kebalik ya Harga jual Dikurangi dengan harga belinya Harga jualnya yang ini ya Rp140.000.000.000 Gitu aja nulisnya Dikurangi harga belinya adalah Rp160.000.000.000 Nah Berapa Rp140.000.000.000 Dikurangi Rp160.000.000.000 Kok bisa Kak Sari Bisa Negatif Negatif Rp20.000.000.000 Atau Minus Rp20.000.000.000 Tanda minus Disini menunjukkan Kondisi rugi Jadi kesimpulannya Pak Edi ini Rugi Rp20.000.000.000 Gitu Cara ngitung Rp140.000.000.000.000 Dikurangi Rp160.000.000.000 Udah tau kan Atau mau dibalik Boleh gini Rp160.000.000.000.000 Dikurangi Rp140.000.000.000 Atau aja Ya Rp20.000.000.000.000.000 Sama aja Tapi Bagusnya Memang seperti ini Supaya ada minusnya Itu menunjukkan Kondisinya adalah Rugi Oke Jadi Pak Edi Rugi Rugi Rp20.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Yang ditanya Adalah Persentase Kerugiannya per nah harga belinya tadi yang mana ya ini 160 juta ya 160 juta harus dikali dengan 100% nah ini 3 nolnya dengan 3 boleh coret, ini 3 dengan 3 juga boleh dicoret, mana lagi ya ini 0 sama 0 coret aja, berarti tinggal 2 per 16 dikali 100% gitu ya, 2 per 16 kita sederhanakan dulu sama-sama dibagi 2 2 bagi 2, 1 16 dibagi 2, 8 berarti 1 per 8 dikali 100% sama dengan, anggap aja ini gini, 1 dikali 100 kan 100 ya per 8 satuannya nanti persen kita hitung ya, 100 dibagi 8 disini bagi kurung nah 10 bagi 8, 1 1 kali 8, 8 dikurangi 10 kurangi 8, 2 nolnya turun 20 bagi 8, ini 2 2 kali 8 kan 16 gitu 20 kurangi 16 4 nah sekarang 4 dibagi 8 gak bisa Kak Sari bener kalau gak bisa ini boleh kasih 0 syaratnya atas dikasih koma gitu 40 bagi 8, 5 5 kali 8 ya 40 nah habis ya gitu jadi 100 dibagi 8 itu sama dengan 12,5 persen ada gak di jawabannya kita cek dulu ya gak ada ya yang pas 12,5 makanya disini tadi ada kata-kata tentukan taksiran taksiran itu berarti pembulatan tentukan taksiran terdekat nah gini aja 12,5 ini kalau dibulatkan menjadi berapa bisa menjadi 12 atau bisa juga menjadi 13 sama-sama persen ya tergantung disana yang ada pilihan jawabannya mana ini 12 persen ya jadi kalau 12,5 dibulatkan ke bawah itu menjadi 12 kalau dibulatkan ke atas menjadi 13 ya karena adanya jawaban pilihan 12 ya kita pilih 12 kalau 15 terlalu banyak untuk pembulatannya ya gitu jadi kita pilih yang D sip lanjut soal nomor 6 kita baca dulu Pak Fandi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta 1 tahun kemudian Pak Dedi oh ini namanya Pak Fandi lah ya masa yang beli Pak Fandi yang jual Pak Dedi oke 1 tahun kemudian Pak Fandi menjual tanah tersebut dengan keuntungan sekitar 16% tentukan taksiran terdekat harga jual tanah milik Pak Fandi oke kita hitung nah oke kita hitung dulu ya untuk nomor 6 hitung dulu keuntungannya keuntungannya kan 16% dari harga belinya berarti keuntungan atau untungnya sama dengan 16% dari harga beli ya atau dari modal sama aja hitungnya 16% per 100 kali harga belinya adalah 40 juta gini sama dengan ini 0 nya 2 boleh dicoret disini tinggal 16% dikali 4 ada 0 nya 5 gitu ya ini aja 16 dikali 4 aja kan 64 terus 0 nya 1 2 3 4 5 tulis semua 1 2 3 4 5 baru kasih titik dari belakang nah gini jadi keuntungannya adalah 6.400.000 yang ditanyakan apa tentukan taksiran terdekat harga jual tanah milik Pak Fandi berarti yang ditanya adalah harga jual harga jual rumusnya adalah harga beli ditambah dengan untung harga belinya adalah 40 juta 40 juta ditambah keuntungannya 6.400.000 berapa 46.400.000 ini dia harga jualnya ada gak ini ya 46.400.000 karena ada yang pas jadi gak usah ditaksir-taksir walaupun disini tadi kan ditanyakan tentukan taksirannya gitu tapi disini ada yang pas banget yaudah langsung aja kita pilih yes lanjut ke soal nomor 7 kita baca dulu ya seorang pedagang bakso mengeluarkan modal sebesar 1 juta untuk menjalankan usahanya dia mematok harga baksonya adalah 11.000 rupiah per porsi jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan minimal 200.000 dari usaha baksonya tersebut maka berapa porsi minimal yang harusnya dibuat oke kita jawab oke caranya gini kita tulis dulu tadi kan modalnya 1 juta ya berarti M sama 1 juta kemudian tukang bakso ini ingin untung minimal 200.000 jadi kalau untungnya 300.000 mau gak ya mau minimal dia 200.000 kalau lebih dari 200.000 ya mau banget tapi kalau kurang dari 200.000 dia gak mau mungkin gak sebanding sama capeknya jualannya oke berarti keuntungannya adalah 200.000 nah eh kebanyakan 0 200.000 dari sini kita bisa menghitung omset yang harus dia peroleh hari itu ya omset adalah modal ditambah dengan keuntungannya modalnya 1 juta keuntungannya maunya 200.000 nah berarti omset yang harus dia peroleh adalah 1.200.000 untuk hari itu pertanyaannya berapa porsi minimal yang harus dibuat agar dia memperoleh uang 1.200.000 hari itu padahal per porsi bakselnya dijual harga 11.000 berarti untuk menghitung banyaknya porsi gunakan rumus omset dibagi dengan harga jual per porsinya ya berarti omsetnya adalah 1.200.000 dibagi harga jual per porsinya tadi 11.000 gini ya sama dengan ini ribu sama ribu boleh dicoret berarti tinggal 1.200 dibagi 11 yuk kita hitung bagi kurung di sini ya 1.200 dibagi 11 12 bagi 11 itu 1 1 kali 11 adalah 11 dikurangi 12 kurangi 11 itu 1 0 yang ini turun nah sekarang 10 dibagi 11 bisa nggak nggak bisa kalau nggak bisa mau minta bantuan 0 yang ini turun juga syaratnya disini kasih 0 dulu gitu baru 0 yang ini boleh turun ya nah 100 dibagi 11 berapa 9 yang paling mendekati karena 9 kali 11 adalah 99 gini ya 100 dikurangi 99 adalah 1 nah nanti 1 dibagi 11 bisa nggak nggak bisa kalau nggak bisa disini harus dikasih koma gitu 10 dibagi 11 bisa nggak kak Sari nggak bisa ya tambahin lagi 0 sini nggak usah dikasih koma nggak usah dikasih apa-apa lagi boleh 100 dibagi 11 adalah 9 lagi 9 dikali 11 99 dikurangi 1 lagi ini nggak ada habisnya berarti 109 9 jawabannya nah tapi masak porsi bakso 109 9 mangkok kan nggak mungkin dalam pecahan ini kita bulatkan saja 109 9 dibulatkan menjadi 110 porsi bakso ada nggak jawabannya 110 ada yang C kita pilih lanjut ke soal nomor 8 perhatikan tabel berikut ada penjual ABCD kemudian modalnya masing-masing yang A 100 ribu yang B modalnya 200 ribu C modalnya 400 ribu yang D modalnya 600 ribu persentase keuntungannya juga masing-masing yang A untung 20% B untung 15% C untung 10% D untung 5% dari 600 ribu gitu ya bacanya ya pertanyaannya diantara keempat penjual tersebut yang mendapatkan keuntungan terbesar adalah penjual yang mana oke berarti kita hitung ya persentase bukan kita hitung keuntungan tiap-tiap penjual gini caranya kita hitung keuntungan tiap-tiap penjual nomor 8 ya keuntungan penjual A gini Kasari nurisnya untungnya A gitu sama dengan berapa sih 20% dari 100 ribu gitu 20% kali 100 ribu ini nanti keuntungannya yang A hitungnya 20% itu 20 perseratus kali 100 ribu ya sama dengan ini ratus sama ratus maksudnya 0-2 coret sama 0-2 berarti tinggal 20 persatu dikali 1 ada 0-nya 3 ya anggap aja 20 kali 1 ya 20 terus ada 0-nya 3 jadi 0-nya ada 4 ya 1 2 3 4 begini nah gitu ya jadi keuntungan penjual A adalah 20 ribu ini Kasari tambahkan di sini kolomnya ya keuntungannya ini 20 ribu sekarang penjual B persentase keuntungannya 15% modalnya 200 ribu kita hitung untuk yang B keuntungan yang B kalian nulisnya boleh lengkap ya Kasari singkat-singkat gini untung B gitu pokoknya kalian paham 15% dari 200 ribu kita hitung sama dengan 15 per 100 kali 200 ribu nah gini sama dengan nih 200 dibagi 100 itu 2 gitu 15 kali 2 kan 30 terus ada 0-nya 3 berarti 30 0-nya 3 bacanya 30 ribu tulis di sini 30 ribu sekarang yang C 10% dari 400 ribu untung C sama dengan 10% dari 400 ribu ada yang udah tau jawabannya atau videonya ini di pause dulu aja kalian hitung nah nanti dicocokin lagi sama dengan sama dengan jawabannya Kak Sari enggak ya yuk 10 per 100 kali 400 ribu sama dengan nih 400 dibagi 100 itu 4 10 dikali 4 ribu ya 40 ribu oke sama sama enggak dengan jawaban kalian yuk tulis disini 40 ribu kemudian yang terakhir penjual D modalnya 600 ribu keuntungannya 5% hitung juga untungnya yang D sama dengan 5% dari 600 ribu ya sama dengan 5 per 100 kali 600 ribu di matematika bahasa dari itu berubahnya menjadi kali ya jadi ini bacanya tadi 5% dari 600 ribu kalau nulisnya 5% kali 600 ribu gitu sama dengan 600 dibagi 100 itu 6 5 kali 6 kan 30 terus ada nolnya 3 berarti 30 ribu gitu ya tulis juga 30 ribu yang ditanya tadi adalah penjual yang mendapatkan keuntungan terbesar penjual mana tentu saja penjual C keuntungannya paling besar yaitu 40 ribu kita pilih di abcd ini dia jadi nomor 8 yang C lanjut nomor 9 oh iya buat adek-adek yang belum subscribe ke channelnya Kak Sari boleh ya dibantu subscribe kenapa? karena subscribe itu tidak merugikan kalian tapi memberi semangat untuk Kak Sari biar Kak Sari biar Kak Sari makin rajin bikin pembahasan-pembahasan buku matematika kalian ya siapa tahu bermanfaat banget buat kalian kalian jadi paham matematikanya nanti kalau paham jadi suka kalau suka otomatis nilai matematikanya kan bagus karena kan mau gitu mempelajari terus kalau suka terus kalau matematika bagus manfaatnya apa Kak Sari apa aja setau Kak Sari cari beasiswa ke luar negeri itu yang dibutuhkan tes matematika sama tes bahasa inggris atau bahasa asing lainnya ya enggak untuk masuk ke universitas bergengsi juga tes dasarnya pasti matematika kan nanti kalau masuk ke dunia kerja atau mau daftar jadi direktur perusahaan mana gitu pasti matematikanya kepake ya enggak enggak ada ruginya lah belajar matematika ya oke Kak Sari tunggu ya subscribe-nya terima kasih sebelumnya nomor 9 kita lanjutkan seorang penjual baso mengeluarkan modal sebesar 1 juta untuk menjalankan usahanya dia mematok harga basonya adalah 9 ribu per porsi jika pada hari itu ia menanggung kerugian sebesar sekitar 5% maka taksirlah berapa porsi yang terjual pada hari itu yuk kita kerjakan caranya kita hitung dulu omset yang dia dapat pada hari itu untuk penjual baso ini cara menghitung omset itu begini kalau kondisinya rugi berarti modal dikurangi dengan kerugiannya modal dikurangi kerugiannya modalnya berapa Kak Sari modalnya adalah 1 juta nah kerugiannya berapa Kak Sari kerugiannya ini masih dalam bentuk 5% oke 5% nya kita hitung dulu ya ruginya sama dengan 5% dari modal berarti sama dengan 5 per 100 kali modalnya yaitu 1 juta ini kita hitung dulu sama dengan ini coret 2 0 nya 5 per 1 kali 1 0 nya 4 ya berarti 5 terus ada 0 nya 4 gini ya oke berarti kerugiannya penjual baso hari itu adalah 50 ribu masukkan ke sini ruginya 50 ribu jadi uang yang berhasil ia peroleh pada hari itu hanya berapa 1 juta dikurangi 50 ribu ya 950 ribu itu rugi dia mengeluarkan modal 1 juta eh hari itu dapat uangnya hanya 950 ribu kan rugi yang ditanya adalah taksirlah berapa porsi yang terjual hari itu nah satu porsinya tadi dijual dengan harga 9 juta dengan harga 9 ribu mana ada bakso harga 9 juta per porsi kalau ada kasih tau Kak Sari ya tulis di kolom komentar yuk berarti banyaknya porsi rumusnya gini banyak porsi yang terjual sama dengan omset omset hari itu dibagi dengan harga jual per porsinya ya sama dengan 950 ribu dibagi 9 ribu gini nah yuk kita hitung ya ribu sama ribunya coret aja tinggal 950 dibagi 9 pakai apa bagi kurung lagi gak masalah tambah pinter nanti bagi kurungnya yuk 9 bagi 9 1 dong disini kurangi 9 ya 9 kurangi 9 0 5 nya turun nah 5 dibagi 9 bisa gak gak bisa kalau gak bisa mau menurunkan 0 ini boleh syaratnya disini harus kasih 0 dulu baru sini boleh turun gitu ya 50 dibagi 9 itu 5 karena 5 kali 9 adalah 45 kurangi lagi 50 kurangi 45 adalah 5 sekarang 5 dibagi 9 bisa gak gak bisa kalau gak bisa sini mau dikasih 0 boleh syaratnya disini kasih koma gitu ya 50 dibagi 9 lagi ya 5 lagi karena 5 dikali 9 45 dikurangi berapa 5 ini gak ada habis-habisnya ya dengan kata lain 950 ribu dibagi 9 ribu itu adalah 105,5 apa porsi tapi masa iya bakso ada koma-komanya gitu ya kita bulatkan aja ya menjadi 106 porsi nah jadi yang terjual hari itu adalah 106 porsi ada gak jawabannya kita cek ini ya ada yang D silang kalau nyelang bukunya pakai pensil ya kasihan kalau buku dicoret-coret pakai pulpen kalau pensil kan nanti bisa dihapus gampang gitu atau gak dihapus pun seiring berjalannya waktu nanti dia akan memudar sendiri jadi menipis 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 lama-lama hilang kayak gitu sayangi buku kita ya lanjut soal nomor 10 kita baca dulu seorang penjual sate mengeluarkan modal sebesar 1.200.000 untuk menjalankan usahanya oke dia mematok harga satenya adalah 9.000 per porsi jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan dari jualannya tersebut maka penjual sate tersebut minimal yang harusnya dibuat adalah berapa porsi gitu ya yuk kita tulis dulu yang diketahui nomor 10 apa modalnya ya 1.200.000 kemudian harga jual per porsinya 9.000 gini 9.000 nah kalau mau untung berarti banyak porsi yang harus dijual gimana berapa kasari caranya gini banyak porsi sama dengan modal dibagi dengan harga jualnya modalnya adalah 1.200.000 dibagi harga jualnya tadi 9.000 sama dengan ribu dengan ribu coret aja 1200 bagi 9 pakai apa yuk poro gabet favorit kita semua hey 12 dibagi 9 1 1 kali 9 9 gini dikurangkan ya 12 kurangi 9 adalah 3 0 turun 30 bagi 9 ya 3 karena 3 kali 9 adalah 27 dikurangi lagi 30 kurangi 27 3 sekarang 0 yang ini turun ya nah 30 bagi 9 berapa ya 3 lagi karena 3 kali 9 adalah 27 sekarang 30 kurangi 27 lagi 3 lagi 3 bagi 9 bisa gak gak bisa kak sari dan udah gak ada bantuan kalau gak ada bantuan cari bantuan dari luar 0 syaratnya disini kasih koma ya 30 bagi 9 3 lagi karena 3 kali 9 27 gitu aja terus gak ada habisnya dengan kata lain 1.200.000 dibagi 9.000 adalah 133,3 nah masalahnya porsi masa porsi ada 3,3 gitu nah kita bulatkan aja ya dibulatkan menjadi berapa 134 porsi ada gak jeng 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 yes ada dong yang B Alhamdulillah oke lanjut soal nomor 11 baca dulu seorang pedagang sepatu membeli 100 pasang sepatu dari grosir dengan harga 70.000 rupiah per pasang jika dia ingin mendapatkan keuntungan 20% dari penjualan 100 pasang sepatunya berapa harga jual tiap pasang sepatu tersebut nah untuk soal ini ada triknya ya triknya gini nantikan yang ditanya adalah harga jual tiap pasang nah disini diketahui harga belinya juga sudah tiap pasang per pasang jadi 100 pasang ini kita abaikan saja dengan kata lain harga belinya adalah Rp70.000 keuntungannya adalah 20% harga jualnya berapa hanya gitu aja akan lebih mudah nanti ya Kak Sari bantu menuliskannya gini caranya nomor 11 harga beli disingkat HB sama dengan Rp70.000 jangan lupa ditulis per pasang gitu jadi nanti benar kalian ya kemudian keuntungannya berarti untung atau persentase keuntungannya adalah 20% yang ditanya adalah harga jual per pasangnya kita hitung dulu besar keuntungan dalam uangnya ya keuntungnya sama dengan 20% kali harga beli atau modal harga beli itu sama dengan modal kita hitung 20 per 100 sudah hafal caranya ya dikali harga belinya Rp70.000 sama dengan ini boleh coret-coret dengan 2 yang disini tinggal 20 dikali 700 ya 2 dikali 7 14 terus ada 0-nya 3 berarti Rp14.000 keuntungannya adalah Rp14.000 pertanyaannya tadi harga jual harga jual rumusnya adalah harga beli ditambah dengan keuntungan berarti sama dengan Rp70.000 harga belinya ditambah keuntungannya Rp14.000 gini sama dengan berapa Rp84.000 ini harga jual berapa sepatu sepasang sepatu jadi Rp84.000 per pasang gini ya pasti bener ini pasti bener kalian sekolah di SMP mana sih kasih tahu Kak Sari ya terus bu gurunya atau pak gurunya namanya siapa kalau boleh tahu ya pasti nanti sepakat dengan caranya Kak Sari kayak gini ya mudah-mudahan kan matematika itu memang gitu ya adik-adik semua ya banyak caranya banyak metode penyelesaiannya asalkan semua jawabannya benar ya benar boleh aja itu namanya kreatif nah Kak Sari untuk mengerjakan soal nomor 11 nanti soal nomor 12 tuh sukanya pakai cara gini langsung aja jadi seratusnya ini tidak usah diapa-apain kenapa karena yang ditanya nanti kan harga jual tiap pasang sepatu gitu loh paham ya oke kalau yang belum paham atau mau tanya-tanya boleh tanya-tanya aja ke 081 456 10 9870 gitu Kak Sari mau nanya yang ini dong kenapa kok begitu misalnya gitu ya boleh nanti Kak Sari arahkan ke grup ya cuman kalau mau tanya-tanyanya secara pribadi atau wapri gitu ya japri boleh nanti lihat di katalog WA-nya Kak Sari disana ada ketentuan lainnya gak apa-apa ya mohon maaf tapi yang jelas satu hal apapun itu Kak Sari berusaha memasang harga yang terjangkau terjangkau kalau untuk urusan belajar ya kenapa supaya belajar matematika ini bisa diikuti oleh semua anak-anak SMP dari seluruh Indonesia apapun kalangan kalian maksudnya apapun background kalian mau kalian itu berasal dari keluarga yang mampu keluarga yang sederhana tetap bisa ikut seperti tadi misalnya ngikut di grup satu bulan kok bayar Kak Sari bayar hanya Rp10.000 kenapa kok harus bayar Kak Sari ini Rp10.000 pun sebulan berarti satu harinya rata-rata hanya Rp300 kenapa Kak Sari harus bayar kenapa gak gratis aja nah berbayarnya ini untuk menunjukkan keseriusan kalian kalian kan memang gitu kalau less berbayar itu pasti semangat masuk terus tapi kalau dikasih less tambahan dari guru misalnya gak ada uangnya gak berbayar pasti malah males-malesan bener gak soalnya Kak Sari dulu jadi kalau udah bayar sesuatu pasti nuntut haknya pasti hadir pasti banyak bertanya itu yang bikin kalian pinter nantinya murah aja Rp10.000 per bulan insya Allah kalian bisa menyisihkan uang kayak gitu gabung grupnya Kak Sari di WA ini lanjut ke soal nomor 12 nomor 12 kita baca dulu tapi sebelum ke nomor 12 kita pilih dulu jawaban untuk nomor 11 tadi harga jualnya Rp84.000 per pasang kita cari di ABCD ada ini yang A Rp84.000 lanjut soal nomor 12 ini gara-gara ngomongin guru sama metode sama grup jadi hampir kelupaan serius nomor 12 seorang berdagang kaos membeli 60 kaos dari grosir dengan harga Rp40.000 ini satu kaosnya Rp40.000 jika dia berhasil menjual semua kaos tersebut dengan meraup untung sebesar 25% tentukan harga jual masing-masing kaos nah mirip lagi sama soal nomor 11 ini harga belinya satu buah kaos ini keuntungannya nah yang ditanya adalah harga jual setiap kaos atau masing-masing kaos satu kaos berarti gimana 60 kaosnya ini kita abaikan aja gak usah diikut-ikutkan gitu ya yuk 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 kasari bantu cara menuliskannya nomor 12 yang pertama harga belinya HB sama dengan ini 40 ribu per kaos ya tiap kaos kemudian persentase keuntungannya persen untungnya sama dengan 25% seperti tadi kita hitung dulu uangnya uang keuntungannya berapa untung sama dengan 25% kali harga belinya ya ngitungnya 25 persen kali ini 40 ribu sama dengan coret aja 0 nya 2 gini ya sekarang 25 dikali 400 nah 25 dikali 4 itu kan 100 terus ada lagi 0 nya 2 berarti 1 0 4 2 3 4 nah gini eh titik ya berarti keuntungannya adalah 10 ribu rupiah yang ditanya harga jualnya hampir ini hampir ketemu harga jual sama dengan harga beli ditambah dengan keuntungannya sama dengan harga belinya tadi 40 ribu ditambah keuntungannya 10 ribu yes ketemu harga jualnya per kaosnya yaitu 50 ribu selesai gitu kan mudah simple bener gak yuk kita jawab dulu nomor 12 50 ribu ada dong yang D gitu lanjut ke soal nomor 13 seorang ini Kak Sari lucu banget tadi kan sebelum Kak Sari ngerekam video ini Kak Sari udah baca dulu ya soal-soalnya ya di soal nomor 13 ini lucu banget kalian lihat buku kalian masing-masing ini kepunyaannya Kak Sari udah Kak Sari coret-coret aslinya bacaannya kayak gini seorang pedagang tas membeli 70 kaos dari grosir jika dia berhasil menjual semua jaket tersebut jadi pedagangnya ini jualan apa tas kaos atau jaket kan lucu ya kemudian dengan harga 200 ribu dan meraup untung sebesar 25% maka harga beli masing-masing jaket adalah berapa jaket ini aneh lagi ini Kak Sari ralat semua semuanya barangnya menjadi jaket jadi gini seorang pedagang jaket membeli 70 jaket dari grosir jika dia berhasil menjual semua jaket tersebut dengan harga 200 ribu dan meraup untung sebesar 25% maka harga beli masing-masing jaket adalah berapa ribu gitu karena di ABCD-nya nanti hanya 150 160 170 sama 180 makanya disini Kak Sari kasih satuannya adalah ribu oke yuk kita kerjakan seperti biasa kita tulis dulu yang diketahui namun sebelum menulis yang diketahui disini Kak Sari ralat sedikit lagi ini ya jika dia berhasil menjual semua jaket tersebut dengan harga 200 ribu untuk tiap jaketnya ini ya tiap jaket ya jadi 200 ribu itu bukan 70 jaket tetapi hanya satu jaket gitu ya 200 ribu tiap jaket nah seterusnya sama sudah seperti yang tiralah tadi oke Kak Sari bantu untuk menjawabnya nomor 13 yang pertama harus dicatat adalah harga beli jaketnya ya HP sama dengan 200 ribu kemudian apa dia mengalami untung untungnya 25% berarti persentase untung 25% gini ya oh hampir keliru 200 ribu ini bukan harga jual ya eh bukan harga beli ya Allah maaf banget ya melainkan harga jual nih jika dia berhasil menjual nih gara-gara soalnya banyak kata-kata yang salah nih Kak Sari otaknya jadi error maaf banget ya yuk Kak Sari ralat pelan-pelan diulang harga jual 200 ribu bukan harga beli ya ini Kak Sari coret menjadi HG harga jualnya 200 ribu persentase keuntungannya sudah benar 25% nah sekarang yang ditanya adalah harga beli masing-masing jaketnya tadi oke kita hitung dulu keuntungannya ya 20% ini berapa duit sih berapa duit yaudah berarti 25% kali harga jualnya eh kok dari harga jual dari harga beli ya saya ulang keuntungan adalah 25% dari harga beli keuntungan itu menghitungnya selalu dari modalnya ya untuk nomor 13 ini Kak Sari salin ulang cara benarnya ya cara benarnya supaya nggak coret-coretan kayak gini nanti kalian pusing lagi kasian ya sebentar nah ini dia ini dia yang udah nggak coret-coretan ya Kak Sari ulang untuk nomor 13 catet ya harga jualnya 200 ribu persentase keuntungannya adalah 25% yang diminta adalah harga beli jaketnya caranya gini untuk menghitung harga beli HB sama dengan harga jual dikurangi dengan keuntungannya gitu ya harga beli itu harga jual dikurangi untung sama dengan harga jualnya tadi 200 ribu dikurangi keuntungannya masih dalam persen keuntungan itu kan rumusnya gini ya persentasenya dikali dengan harga beli nah harga belinya ini memang belum tahu disini juga belum tahu harga belinya berapa kan yang dicari harga beli terus ini 25% dari harga beli ini kita pindahkan ke sana ke sebelah kiri kita gabung dengan yang harga beli yang di sebelah kiri gini nanti harga belinya akan ketemu kok caranya ya ini harga beli nah disini kan tandanya negatif kalau dipindah ke kiri itu menjadi kebelikannya negatif yaitu positif gini ditambah 25% dari harga beli nah kalinya sengaja kak sari hilangin jadi 25% dari harga beli gitu aja atau dikasih titik gini ya ini sama dengan berapa tetap sama dengan 200 ribu berarti kan ini sama dengan sama dengan sama dengan yang tidak berpindah hanya yang 200 ribu ini tetap di sebelah kanan nah harga belinya ini tetap di sebelah kiri negatif 25% harga belinya pindah ke kiri menjadi plus ya positif 25% harga beli sekarang ngitungnya gimana nih kak sari gini aja harga beli ditambah 25% harga beli itu sama dengan harga belinya ini kita jadikan 100% gini loh ditambah 25% nah sama dengannya tetap sekarang kak sari tanya 100% harga beli ditambah 25% harga beli sama dengan berapa persen harga beli ya tinggal 100 ditambah 25 yaitu 125% harga beli sama dengan 200 ribu gitu berarti kalau mencari harga belinya saja caranya gini ini agak berputar ya karena memang cara hitungannya seperti ini gak apa-apa ya kalian catat aja pelan-pelan nanti kalau ada soal lagi setipe kayak gini terus kalian masih bingung tanya kak sari di grup ya yuk kalau menghitung harga belinya aja caranya gini 200 ribu dibagi dengan 125% nah berarti ngitungnya 200 ribu dibagi 125% kita tulis dalam bentuk pecahan ya yaitu 125 per 100 gitu kan persen itu kan per 100 ini ngitungnya 200 ribu dikali nah ini harus dibalik 100 per 125 gitu loh ya sama dengan ini bisa kita sederhanakan dulu sama-sama dibagi 25 ya 100 dibagi 25 adalah 4 125 dibagi 25 adalah 5 ini kemudian yang 200 ribu ini langsung dikali 4 ya 800 ribu terus dibagi 5 atau boleh juga ini 200 dibagi 5 dulu berapa 200 dibagi 5 40 ya berarti 40 terus ada nolnya 3 yang ini 40 ribu jangan lupa dikali dengan 4 yang disini nah 40 ribu dikali 4 berapa 160 ribu Alhamdulillah jadi sudah ketemu harga belinya adalah 160 ribu wah panjang banget Kak Sari Kak Sari cara ngitungnya kayak gini kalian punya cara ngitung yang lain gak untuk tipe soal nomor 13 ini nanti kita sering-sering di grup ya kalau ada ya oke kita pilih dulu jawabannya 160 ribu lihat di ABCD ya yes ada ya nomor 13 jawabannya yang B 160 ribu lanjut soal nomor 14 mudah-mudahan gak sesulit nomor 13 amin 14 seorang seorang penjual nasi goreng mengeluarkan modal sebesar 900 ribu untuk menjalankan usahanya dia mematok harga nasi gorengnya adalah 8 ribu per porsi jika pada hari itu jualannya hampir semua maka keuntungan pertama diperoleh pada saat penjualan keberapa insya Allah ini lebih mudah dari nomor 13 yuk kita catat dulu yang diketahui yang pertama modalnya M sama dengan 900 ribu kemudian harga jual per porsinya HJ sama dengan 8 ribu yang ditanya banyaknya porsi agar mencapai keuntungan pertama berarti banyaknya porsi sama dengan modalnya dibagi dengan harga jualnya modalnya 900 ribu dibagi harga jualnya 8 ribu sama dengan ini ribu sama ribu coret aja berarti sekarang hitung lagi bagi kurung 900 dibagi 8 9 bagi 8 1 1 kali 8 8 dikurangi 9 kurangi 8 1 0 yang ini turun 10 bagi 8 itu 1 juga 1 kali 8 8 10 kurangi 8 2 0 yang ini turun 20 dibagi 8 2 2 kali 8 itu 16 20 kurangi 16 adalah 4 sudah tidak ada bantuan lagi tapi 4 bagi 8 tidak bisa 0 sana kasih koma gitu 40 dibagi 8 5 5 kali 8 40 pas 0 berarti 900 ribu dibagi 8 ribu adalah 112 koma 5 porsi seperti sebelum sebelumnya 112,5 porsi itu tidak mungkin berarti harus dibulatkan menjadi 113 porsi ada tidak dijawabkan kita lihat 113 ada ya yang B lanjut soal nomor 15 kita baca dulu Pak Rudy memiliki usaha pembuatan sepatu kulit untuk menjalankan usahanya tersebut Pak Rudy dibantu 5 orang pegawai dengan gaji masing-masing 2 juta per bulan setiap bulan mereka mampu memproduksi 1000 pasang sepatu kulit bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi sepatu kulit tersebut adalah 120 ribu per pasang jika ingin mendapatkan untung 30 ribu maka Pak Rudy harus menjual sepatunya tersebut dengan harga berapa rupiah per pasang kita catat dulu yang diketahui yang diketahuinya pertama itu gaji pegawai gaji pegawai atau biaya gaji gitu aja sama dengan nah pegawainya kan ada 5 setiap pegawai per bulannya digaji 2 juta jadi totalnya berapa 5 dikali 2 juta 10 juta sama dengan 10 juta ini biaya ini biaya gaji kemudian biaya apa lagi biaya bahan bakunya ini tapi tiap pasangnya 120 ribu ini tapi per pasang kalau gitu biaya gajinya kita buat juga untuk per pasang ya biaya gaji per pasang per pasang sepatu gini sama dengan 10 juta dibagi dengan sepatunya ada berapa pasang yang bisa dibuat oleh 5 orang pegawai tadi ini seribu seribu pasang ya nah gini aja seribu ini nolnya tiga berarti tinggal 10 ribu dibagi satu berapa ya 10 ribu nah gini oke kita ulang ya berarti biaya gaji per pasang sepatu adalah 10 ribu kemudian biaya bahan baku per pasang sepatunya 120 ribu kita tulis disini biaya bahan baku per pasang 120 ribu berarti total biayanya bisa kita hitung total biaya sama dengan ini tadi biaya gaji ditambah biaya bahan baku berarti 10 ribu ditambah 120 ribu sama dengan 130 ribu per pasang sepatu nah ini masih biayanya ya total biayanya per pasang sepatunya adalah 130 ribu yang diminta tadi ia ingin mendapatkan keuntungan 30% berarti kita cari tahu dulu keuntungannya sama dengan 30% kali modal modal itu yang mana kak seri modal itu adalah total biayanya tadi berarti 30 per 100 kali modalnya 130 ribu sama dengan berapa ini coret 0 nya 1 2 1 2 sekarang 30 dikali 13 ada 0 nya 2 3 dikali 13 kan 39 terus ada 0 nya 1 2 3 berarti 39 ribu gitu ya ini keuntungannya gitu yang ditanya adalah harga jual berapakah Pak Rudy harus menjual sepatunya tersebut perpasang jadi harga jual perpasang kita tulis harga jual perpasang harga jual perpasang dibalik sini aja harga jual sama dengan modal ditambah keuntungan modalnya tadi sudah kita hitung berapa ini modal modal itu total biaya 130 ribu keuntungannya 39 ribu kita tulis 130 ribu ditambah 39 ribu sama dengan 169 ribu per pasang sepatu yes gitu ada gak dijawaban seallah ada ya jeng 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 yang mana ini dia yang di sip lanjut ke soal nomor 16 baca dulu Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 15 juta dengan bunga 16% per tahun tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika akan meminjam selama 3 bulan siap ini sudah ganti sebab ya tentang bunga pinjaman bank yuk biar bagus biar paham kita tulis dulu yang diketahui untuk nomor 16 ini meminjam uang di bank sebesar 15 juta ini anggap aja modalnya atau pinjamannya ya ditulisnya M besar 15 juta kemudian bunganya 16% per tahun itu nulisnya B kecil B kecil sama dengan 16% per tahun nah kemudian tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika ia meminjam selama 3 bulan 3 bulan ini periode pinjamannya kita tulis N N sama dengan 3 bulan untuk menghitung banyaknya bunga gunakan rumus ini bunga atau disingkat B besar itu sama dengan N per 12 kenapa 12 karena 1 tahun ada 12 bulan dikali B dikali M gini tinggal masukkan angkanya ya N nya 3 per 12 dikali B nya 16% nulisnya 16 per 100 dikali modalnya 15 juta sama dengan boleh dicoret 3 sama 12 dibagi 3 sini 1 sini 4 kemudian 16 dibagi 4 4 terus ini 0 nya 2 coret dengan 0 nya 2 berarti 4 dikali 15 disertai 0 nya 4 4 dikali 15 aja kan 60 terus ada 0 nya jadi total 0 nya ada 5 600 ribu inilah dia besar bunganya ada gak dijawaban 600 ribu ada ya yang D gitu nulisnya kayak gini oke lanjut soal nomor 17 pak budi meminjam uang di bank sebesar 1 juta dengan bunga 18% per tahun tentukan keseluruhan nominal yang harus dikembalikan oleh pak budi jika akan meminjam selama 6 bulan mirip caranya kayak tadi kita tulis dulu yang diketahui pertama nomor 17 modalnya 1 juta saja kemudian bunganya 18% per tahun berarti B B kecil gitu ya nah periode pinjamannya adalah 6 bulan berarti N N 6 bulan yang ditanya apa berapa total ya tentukan keseluruhan nominal yang harus dikembalikan nah keseluruhan nominal yang harus dikembalikan itu adalah modalnya ditambah bunganya nanti berarti ini kita hitung dulu bunganya besar bunganya ya B sama dengan N per 12 dikali B dikali M nah sama dengan ini 6 per 12 dikali B nya 18% dikali modalnya 1 juta gini bisa ngitungnya bisa lah insya Allah ya ini 6 sama 12 sama-sama dibagi 6 ya 1 dan 2 terus 18 dibagi 2 9 terus ini 0 nya buang dulu 2 oke jadi tinggal 9 dikali 1 0 nya ada 4 9 kali 1 9 diikuti 0 nya 4 9 itu 2 3 4 berarti 90 ribu ini bunganya nah yang ditanya tadi adalah keseluruhan nominal atau nominal totalnya total nominalnya bulat balik ya sama dengan modal ditambah B gitu sama dengan modalnya tadi berapa ya 1 juta bunganya 90 ribu yaudah ditambah aja tambah tambah ribu sama dengan 1 juta 90 ribu ini dia ada gak jeng jeng ini ya yang B 1 juta 90 ribu lanjut soal nomor 18 pak yudi akan meminjam uang di bank dengan persentase bunga sebesar 12% per tahun besar bunga uang yang dipinjam oleh pak yudi selama 9 bulan adalah 72 ribu rupiah tentukan jumlah uang yang dipinjam oleh pak yudi dari bank tersebut kita catat dulu yang diketahui nah ini udah kak sari catatkan karena ada di halaman sebelumnya juga ya datanya ini dia bunganya adalah 12% per tahun kemudian meminjamnya selama 9 bulan ini dan besaran bunganya B besarnya adalah 72 ribu yang ditanya tentukan jumlah uang yang dipinjam berarti modalnya berapa juta atau berapa ratus ribu ya karena disini pilihannya adalah ratusan ribu oke kita hitung seperti tadi rumus bunga B besar itu sama dengan N per 12 dikali B kecil dikali M nah ini udah ada semua B besarnya 72 ribu kita masukkan 72 ribu sama dengan gitu N kecilnya berapa 9 berarti 9 per 12 dikali B kecilnya adalah 12% 12 per 100 dikali M M nya memang belum tahu ya karena yang ditanyakan yuk kita coret-coret dulu nih boleh 12 sama 12 habis ya berarti tinggal 9 per 100 kalau ditulis ulang seperti ini 72 ribu sama dengan 9 per 100 dikali M berarti kalau mau menghitung M nya M sama dengan gini 72 ribu nya tetap juga nah ini 9 per 100 dengan M tadi kan perkalian kalau mau kita pindah ke sana 9 per 100 itu kebalikannya perkalian kebalikannya perkalian apa pembagian gini dibagi 9 per 100 ngitungnya gimana ngitungnya dibalik lagi jadi perkalian tapi 9 sama 100 nya harus ditukar posisinya ya berarti M sama dengan gitu 72 ribu dikali ya 100 per 9 gini loh berarti M sama dengan nah 72 dibagi 9 berapa 8 diikuti 0 nya 1 2 3 4 5 berarti 800 ribu gitu terserah ya kalian mau jarang ngitungnya gimana boleh coret-coret boleh juga gini 72 ribu dikali 100 hasilnya berapa terus baru dibagi 9 gak masalah nanti hasilnya pasti sama juga 800 ribu jadi besarnya uang yang dipinjam oleh Pak Yudi dari bank adalah 800 ribu kita pilih ada ada yang C oke lanjut soal nomor 19 Pak Dedy meminjam uang di bank sebesar 600 ribu setelah sekian bulan uang tersebut berbunga menjadi 744 ribu jika bunga yang diterapkan oleh bank adalah 16 persen per tahun tentukan lama Pak Dedy meminjam uang tersebut berarti yang ditanya N kecilnya kita catat dulu datanya ini dia data-datanya DAKASARI catat modalnya atau pinjamannya 600 ribu berarti M besar 600 ribu kemudian setelah sekian bulan berbunga menjadi 744 ribu maksudnya gimana jadi gini bunganya adalah 744 ribu dikurangi 600 ribu yaitu 144 ribu jadi bunganya adalah 144 ribu bener kan kalau 600 ribu ditambah 140 ribu itu 744 ribu bener ya gitu balik-balik ya kemudian bunganya atau B kecilnya adalah 16% per tahun 16% per tahun yang ditanya lama meminjamnya atau N kecilnya yuk kita masukkan rumusnya tetap sama menggunakan rumus bunga B besar sama dengan N per 12 dikali B kecil dikali M ya B besarnya ini 144 ribu tulis sama dengan N kecilnya memang belum diketahui per 12 oke dikali B kecilnya ini 16% 16 per 100 kali modalnya 600 ribu tulis nah sama dengan mau coret-coret dulu boleh ya disini caranya ini aja 60 dibagi 12 5 kemudian ini ada 0 nya 2 coret dengan disini nah terus disalah 0 nya 2 ini aja oke sekarang N kali 16 kali 5 ada 0 nya 2 16 dikali 5 itu 80 diikuti 0 nya 2 berarti 800 berarti N dikali 800 oke sama dengan 144 berarti N nya saja sama dengan ya 144 ribu ini dibagi 800 ya oh sebentar 16 dikali 5 itu bukan 8 saja ya 16 dikali 5 itu 80 80 itu 8 nanti 0 nya 1 kemudian dikasih tambahnya 0 nya 2 berarti 0 nya totalnya ada 3 untung aja oke tetap N sama dengan 144 ribu dibagi 8 ribu tulis kalau ada kesalahan dari kak sari kalian koreksi di kolom komentar nanti kak sari bikin ralatnya kalau bisa dibikin ralat dalam bentuk kalimat Alhamdulillah berarti kak sari benerin aja pakai kata-kata tapi kalau terlalu parah salahnya nanti kak sari buatkan video terpisah kenapa kok kayak gitu kak sari karena kak sari juga manusia bisa salah juga ini aja kak sari merekamnya jam berapa hampir tengah malam supaya keadaan sepi hening gak ada musik-musik yang terdengar oke kita lanjutkan ini ribu sama ribu coret aja tersisalah 144 bagi 8 porogabet eh kok porogabet bagi kurung kalau orang jawa bilang bagi kurung itu ya porogabet 14 bagi 8 1 karena 1 kali 8 8 dikurangkan 14 kurangi 8 itu 6 nah 4 nya turun ya 64 dibagi 8 ya 8 karena 8 kali 8 itu pas 64 nah jadi 144 bagi 8 adalah 18 ini ya 144 bagi 8 adalah 18 satuannya apa bulan jadi lamanya Pak Yudi meminjam uang dari bank tadi adalah 18 bulan eh Pak Dedy Pak Dedy adalah 18 bulan ada ya yang B coret yes soal nomor 20 terakhir dong Alhamdulillah ini durasinya sudah 1 jam lebih juga ya yuk nomor 20 Pak Eko meminjam uang di bank sejumlah 1.200.000 dengan bunga 18% per tahun setelah sekian bulan uang tersebut berbunga sehingga Pak Eko bisa melunasi hutang tersebut dengan mengangsur sebesar 138.000 per bulan selama masa peminjaman tersebut lama Pak Eko meminjam uang tersebut adalah berapa bulan oke caranya seperti ini karena disini ada ABCD 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan kita boleh aja coba-coba dulu misalnya gini nomor 20 ya misalnya 138.000 ini kalau diangsur selama 7 bulan berarti dikali 7 bulan ini hasilnya berapa hasilnya nanti harus melebihi 1.200.000 kalau nggak sampai 1.200.000 berarti nggak mungkin diangsurnya selama 7 bulan banknya kan nggak mau rugi iya nggak yuk sekarang 138.000 dikali 7 kita hitung dulu 138.000 kali 7 aja ya 8 kali 7 56 3 kali 7 21 tambah 5 26 1 kali 7 7 tambah 2 9 9 9 6 9 6 ini ada ribunya nah kalau diangsur 7 bulan atau 7 kali baru terkumpul uang 966.000 padahal tadi minjemnya aja 1.200.000 berarti jawaban yang A ini nggak mungkin 7 bulan itu nggak mungkin sekarang kita coba yang B kalau dikali 8 138 dikali 8 bulan 138.000 maksudnya dikali 8 bulan 8 x 8 64 3 x 8 24 tambah 6 30 1 x 8 8 8 ditambah 3 11 terus ada 0 nya 3 gini ya nah berarti ini 1.104.000 juga nggak mungkin ya kalau 138.000 dikali 8 itu hanya 1.104.000 mana mau banknya cuma dicicil 8 kali utangnya aja 1.200.000 bener nggak bener oke kita coba untuk langsung yang 10 ya 138.000 dicicil atau diangsur sebanyak 10 kali jadinya berapa 138.000 dikali 10 ya oh enak ini langsung aja 138.000 terus ditambahin 0 nya 3 gini ya nah ini masuk akal jadi utangnya 1.200.000 membayarnya 1.380.000 berarti kan ada selisih nah selisihnya itu adalah bunganya kita hitung bunga sama dengan ya 138 eh 1.380.000 dikurangi dengan pinjamannya atau modalnya yaitu 1.200.000 gini sama dengan berapa 1.000.000 kurangi 1.000.000 habis 380.000 dikurangi 200 itu 180 ya ribu jadi bunganya 180.000 sekarang kita cek benar gak dengan 18% per tahun ini jadi datanya seperti ini M nya 1.200.000 terus apa lagi N nya tadi kita nebak 10 bulan ya kan kemudian B kecilnya adalah 18% per tahun kita cek nanti kalau jawaban B besarnya adalah benar 180.000 jadi pilihan kita 10 bulan ini benar gitu ya yuk kita cek ya B besar sama dengan langsung aja ya tadi mana N nya ini 10 per 12 dikali B kecilnya 18% 18% 18 per 100 dikali M besarnya 1.200.000 gitu sama dengan mau coret-coret ya ini 12 sama 12 habis kemudian ini 0 sama 0 yang ini habis 0 ini sama 0 yang 1 habis tinggal 18 terus ada 0 nya 1 2 3 4 tulis 18 0 nya 4 1 2 3 4 2 3 titik tuh benar ya jadi bunganya 180.000 terbukti kita juga tadi udah ngitung bunganya 180.000 kesimpulannya berapa lama Pak Eko meminjam uang tersebut berapa lama berapa bulan yang udah kita coba-coba tadi ya yaitu 10 bulan gini dah gitu aja boleh caranya boleh macam-macam boleh kreatif yang penting kalian paham paham dengan konsepnya tadi Kak Sari pakai konsep coba-coba ya angsurannya 138.000 tidak mungkin diangsur 7 kali atau 8 kali atau 9 kali karena tidak mencukupi coba kalau yang 9 kali 138.000 dikali 9 ya kita cek sekalian tapi gak usah gak apa-apa lah toh udah kita buktikan disini udah bener angka-angkanya cocok ya bunganya juga udah ketemu 180.000 ya oke deh Kak Sari sudahin dulu ya video kita kali ini selamat belajar yang semangatnya belajarnya ya mudah-mudahan kalian semua jadi bintang kelas sesuai dengan nama channelnya Kak Sari ini amin terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati